Kita beralih ke fakta selanjutnya, harga beras alami kenaikan di berbagai daerah. Antisipasi dan berusaha stabilkan pihak terkait gelar operasi pasar, diantaranya di Kabupaten Serang, Banten, dan Pasar Induk Brebes, Jawa Tengah. Alami kenaikan dan bertahan pada harga yang tinggi, yakni Rp14.000 per kilo untuk kualitas medium dan Rp16.000 per kilo untuk kualitas premium. Pemkap Brebes dan Bulog menggelar operasi pasar di Pasar Induk Brebes, Rabu Siang. Upaya ini diharapkan bisa menekan harga beras dan agar kembali stabil. Dalam rangka mengantisipasi harga beras yang semakin naik, mudah-mudahan masyarakat tenang karena stok pemerintah beras itu cukup. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik. Kegiatan ini pun memancing antusiasme dari ratusan warga yang bisa membeli paket sembako murah seharga Rp78.000 yang berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Seperti diketahui, harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran pada umumnya. Sementara itu, stok beras di Gudang Bulog Cimogor, Mohong Brebes, sebanyak 5.200 ton diperkirakan akan cukup sampai akhir tahun. Pemkap Brebes masih berencana gelar operasi pasar lagi agar harga kembali stabil dan sesuai head yang ditentukan, yakni sebesar Rp10.900 per kilo. Di Kabupaten Serang, Banten, situasi tak jauh berbeda. Harga beras merangkak naik. Per kilogram bahkan mencapai keraikan antara Rp2 hingga Rp3.000. Berupaya antisipasi dan menstabilkan kembali, pihak terkait pun gelar operasi pasar, salah satunya di pasar petir. Tujuannya, ya tadi untuk terkait keringkatan harga head beras juga, kita mengkondisikan untuk suplai para umum di pasaran lebih murah, utama beras. Pancing antusiasme ratusan warga, sebab dalam operasi pasar ini, 5 kg beras hanya dijual seharga Rp51.000. Dalam operasi pasar ini, disediakan 4 ton beras yang akan dibagikan ke 3 lokasi, yakni Kecamatan Petir, Pulau Ampel, dan Tirta Yasa. Kedaikan harga beras di berbagai daerah diperkirakan dampak dari kemarau panjang yang sebabkan gagal yang panen raya di sentra-sentra penghasil gabah. Iba Besantosa, Triona Shafullah, melaporkan untuk NET.